Intro Hai guys, tenang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ bersama saya Arum Gumilar. Kali ini kita akan menghayati firman Tuhan yang berjudul Under Pressure yang didasarkan pada kitab Masmur Pasal 70. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, alah kami yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup kami. Kami yang senantiasa Tuhan berikan kesempatan untuk menjalani hari-hari, juga Tuhan perkenankan untuk selalu mendengarkan setiap perkataan-Mu. Maka dalam kesempatan kali ini ya Tuhan, kami yang akan merenungkan firman-Mu, kami memohon biarlah kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Kami menyerahkan perenungan firman kami ke dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Guys, yang akan menjadi pusat refleksi kita adalah kitab Masmur Pasal 70 ayat 6 yang berbunyi demikian. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang. Engkau lah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan janganlah lambat datang. Suatu tekanan pada benda akan memengaruhi bentuknya. Demikian juga dengan tekanan hidup, entah itu konstruktif ataupun dekstruktif. Tekanan hidup akan mempengaruhi pribadi dan perkembangan hidup seseorang. Oleh karena itu menjadi penting untuk menyikapi setiap tekanan hidup secara benar agar menghasilkan sebuah perubahan yang konstruktif. Sama seperti pelaut yang tidak berkuasa atas angin tetapi memegang kendali kapal. Manusia pun tidak bisa mengendalikan tekanan hidup tetapi bisa menentukan respon yang tepat atasnya. Penulis Masmur pasal 70 menyampaikan permohonannya kepada Allah di dalam situasi yang genting. Ia sedang berada di bawah tekanan dari musuh-musuhnya yang ingin mencelakakan dan mencabut nyawanya. Namun di tengah kesesakannya ia percaya bahwa Allah itu besar dan akan menolong setiap orang yang menyandarkan diri kepadanya. Oleh karena itu Masmur tetap berharap kepada Allah. Dia yakin Allah akan datang menolong dan meluputkannya dari segala kejahatan. Nah dalam menjalani studi ataupun karir tak jarang kita akan menghadapi tekanan dan kesesakan. Situasi ini menekan hebat sehingga kita dibuat menjadi tidak berdaya. Namun demikian Pemasmur mengajak kita untuk tetap berharap kepada Allah meskipun tekanan tidak serta merta hilang. Tetapi kita akan dikuatkan karena kita percaya Allah akan menolong dan meluputkan kita pada waktunya. Pengharapan inilah yang membuat kita kuat dan mampu berjalan di tengah tekanan. Demikian renungan kita hari ini mari kita mengakhirnya di dalam doa. Kami menyadari ya Tuhan dalam perjalanan hidup kami terkadang kami diperhadapkan dengan situasi yang membuat kami tidak berdaya. Yang membuat kami merasa cemas bahkan hampir putus asa. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk terus berpengharapan penuh kepada Tuhan di setiap jalan kehidupan yang sedang kami jalani dan akan kami jalani. Makanya Tuhan sebagai anak-anakmu kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.